Halo semua, pencinta Dota 2 Indonesia. Kembali lagi di The Prime Dex Dota 2 Master Turnamen. Gimana suara gue? Udah kayak cewek belum? Iya, jadi abis casting tadi gue dibilang kayak gak punya Jakun ya... Mungkin gue terkena kutukan Justin Bieber, maybe? Jadi ya, memang suara gue begini ada apanya, begini adanya gitu. Gue bersyukur-syukur saja kepada Yang Maha Kuasa. Dan oke, kembali lagi di The Prime Dex Dota 2 Master Turnamen yang di-sponsori oleh The Prime dan di-organis oleh Dex dan juga partnership langsung dengan Indonesia Esports Association. Di sini sudah memasuki semifinal ya, semifinal dari winner bracket gitu. Coba gue cek dulu, tanding satu lagi tadi, apakah udah selesai? Belum juga ternyata. Ya, jadi dimana pemenang dari pertandingan ini akan bertemu di final winner bracket dengan si pemenang antara pertandingan. Tidak. 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 Dengan band, Bristol Back, dan Brumeter, gue gak terlalu melihat di sini Bristol Back mengapa di band. Maybe karena di sini AMZ juga waktu itu di pertandingan sebelumnya memakai Bristol Back, maybe gitu. Kita lihat saja di sini. Sedangkan kalau untuk tim NXL, Viper di sini bisa gue bilang salah satu yang mengganggu banget untuk personal point dengan dia punya Viper Strike, yaitu slow attack speed, slow movement speed. 5 second remaining. Walaupun slow movement speed gak ngaruh di Chronosphere, slow attack speed dan damage over time-nya itu bener-bener menyakitkan. Kita tahu sendiri Void itu gak terlalu tanky, dan mungkin untuk tankiness-nya mengandalkan dia punya backtrack. Dan ada Earth Shaker juga bisa menghancurkan posisioning gitu, bahkan dari Faceless Void sendiri bisa dihancurkan, mungkin dia bisa membelah Chronosphere-nya itu jika posisinya bagus. Dan enigma, ini tim Purple, men. Ini tim Purple. Ini akan di sini. Lihatlah, pergi. Men, gue melihat di sini ada... Tim Radiant yang sangat bagus dari Faceless Void, which Dr. Enigma, tim Purple di sini. Sedangkan, The Prime siapa? Melanjutkan ke Mirana. Di sini Mirana sepertinya akan dimainkan di posisi core. Mungkin oleh Monang, atau NFL. Ya di sini, kenapa bisa gue bilang super big match juga dong. Kita tahu tim NXL lah, bisa gue bilang salah satu tim dengan tim terbesar di Indonesia saat ini, gitu. Dengan organisasi yang NXL yang juga emang udah sebelumnya udah... Apa ya, udah terkenal. Udah bagus banget, udah di segi organisasi-nya sendiri. Di sini juga ada dua pemain X-Zero Light itu. Di sini ada AMZ Saver. Sedangkan di The Prime siapa ada dua X-Rex Regum Keon. Kita lihat di sini ada NFR, alias Navari, alias Azam. Dan juga Mbubu ya. Dan Monang sendiri, kalau nggak salah. Kalau waktu awal-awal jaman leaderboard keluar itu, Indonesia yang member tertinggi yang muncul di situ Monang gitu kalau nggak salah. Jadi di sini tentu akan sangat menarik itu permainan dari kedua tim ini. Oke, masih menanti pick keempat. Apakah mencoba mempick hero-hero berwarna ungu lagi? Kita lihat di sini. Masih ada apa ya, Death Prophet tapi Death Prophetnya udah di-ban. Silencer maybe, Silencer Core. Tapi kayaknya nggak mungkin memaksakan dari seki warna juga. Oke, di sini ada hero yang nyerempet-nyerempet ungu di sini di bagian perut dan tangannya. Kita lihat ada Weaver. Sepertinya kita lihat untuk hero-hero yang sering di-pick, apakah area yang masih lolos? Skyred, gue masih ada di sini. Mungkin untuk meng-cancel Black Hole gitu bisa dengan Silence aja gitu ya. Bisa kan? Ataupun ngerjain Witch Doctor yang lagi channeling, walaupun Faceless White di Chronosphere itu dengan dia punya Mystic Fire. 5 sekit saja, langsung gitu. Menurut gue itu masih sebuah posibilitas. Kalau gue unsecure banget ya di sini. Ya, soalnya tadi gitu, entah kenapa di pertandingan NXL melawan Mahameru setelah pause terakhir yang sebelum urusan itu di VOD suara gue mati. Padahal di Dota gue masih ada balon suaranya, gue juga bingung gitu. Dan itu salah satunya gue mohon maaf atas kesalahan yang gue juga nggak tahu kenapa. Ya, dan kalau misalnya ingin ada saran, kritik, ada yang ingin dikatakan atau ingin mengontak gue bisa melalui Twitter gue, FTV Dota. Kalau Facebook gue tidak di-publish untuk publik, cuma sepertinya buat kuliahan doang. Lagian hari ini masih main Facebook, kayaknya cuma anak fakultas gue doang sih yang main Facebook. Dan oke, masih menanti dari The Prime siapa di sini. Kita lihat kekurangan satu core dan satu support lagi. Atau kecuali jika di sini Mirana ingin mencoba dijadikan support. Ya, di sini kita lihat juga Mercy sudah kembali ya di sini Mercy. Nah, yang tadinya digantikan dengan Junior. Sekarang Juniornya lagi casting. Ternyata Junior itu dari Singapura ya. Ya, makanya kan waktu itu juga tim Veyron itu Veyron Internasional gitu. Karena kalau nggak salah memang ada orang-orang luar. Dan di situ kita lihat tadi Veyron cast lagi sama temennya. Atau lagi gue lupa namanya siapa. Dan oke, Chlings di sini dipik. Kita melihat Chlings dipik juga di round satu winner break ini. Cuma waktu itu nggak berhasil kalau kita lihat. Dan oke, kita menanti main terakhir. Di sini berarti kekurangan satu support lagi menurut gue Skyward mungkin agak bagus. Karena untuk disable mungkin sudah ada Tyran Hunter dengan Revage nantinya untuk team fight. Sedangkan di seluruh taman sudah ada level disable. Mirana sudah punya arrow. Bisa dikombinasikan dengan Hex gitu. Apakah mungkin Skyward-nya akan di-ban untuk teman XL di sini? Kalau teman XL kita lihat mungkin kekurangan satu mid lane ya. Atau... Iya mid lane sepertinya. Karena... Atau void mid lane juga. Mungkin bisa. Weaver mid lane bisa nggak ya? Nggak tahu. Oh iya dan... Sekali lagi... Apa... Skyward-nya juga bagus buat Weaver gitu. Dengan dia bisa mengalirkan mana. Tapi ternyata yang di-ban invoker mungkin dia melihatnya Mirana sebagai support kali ya di sini. Dan... Ada juga di sini yang cukup bagus untuk The Prime siapa yaitu silencer di sini. Kita lihat... Kecuali Weaver di sini... Betul-betul... Lah... Tapi yang di-ban. The Prime siapa adalah silencer ternyata ya. Karena menurut gua... Menurut gua... Jika siapa mempik silencer cukup bagus gitu. Di sini ada... Tiga hero yang membutuhkan casting yang tepat untuk skill-skillnya. Mungkin kecuali Weaver. Dan Weaver sendiri bisa diharas oleh... Silencer punya Curse of Silence dan juga... Last Word gitu. Kita lihat apakah pertandingan sebelah sudah selesai. Oke. Gua melihat dulu di sini pemenangnya dari GJ First Let's Go. Ternyata tim gak jelas ya ini. Di sini gak jelas melaju ke final winner bracket. Dan pemenang pertandingan ini akan melawan tim gak jelas. Kalau ditanya tim apa gak jelas gitu. Mungkin kalau misalnya di final bertemu The Prime siapa bingung kali ya gitu. Di final siapa sih? Gak jelas sama siapa ya? Gak jelas sama siapa. Dan oke Tinker ternyata. Last pick di sini. Di posisi Radian. Dimainkan oleh Ana Ver di save lane maybe. Aduh jangan ngomong dulu. Nge-like. Ya gua gak tau sebenernya di sini... Untuk Windranger apakah ada alasan tersendiri gitu mempik Windranger. Dan sepertinya karena di sini Pemon memainkan Windranger. Berarti Windranger di mid lane. Lalu AMZ di Weaver. Sepertinya berarti AMZ. Weaver tri lane maybe. Dan Void dimainkan oleh Mercy di off lane gitu. Nah dan di sini Mirana dimainkan oleh Bubu. Berarti insya Allah Mirana support ya kalau gua gak salah. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Prepare for Badian. Radian. Kita liat ada Mercy di maybe off lane versus Void. Dengan Battle Fury nya ya kita liat. Gila. Cosmetiknya Battle Fury apalah sekarang Void udah hampir gak pernah lagi bikin Battle Fury gitu. Dan oke Spaceman di support Shadow. Shadow. Salah. Ini Witch Doctor. Pemon mid lane Windranger sepertinya disini. Lalu ada Saver di Enigma. Dan AMZ sepertinya di carry tri lane. Untuk Weaver. Sedangkan di The Prime siapa yang never mid lane. Kita liat dengan Tinker. Lalu Bubu disini. Support Mirana. Sling. Save lane. Monang. Carry sepertinya disini. Lalu MST kita liat sudah berjalan. Dengan... Apa? Support Shadow Summon disini. Sedangkan Martel. Standing The Prime. Sepertinya akan solo off lane disini. Dan kita liat dari The Prime siapa. Sepertinya memang langsung menggerakkan unsuk. Bomb block rip ya. Karena disini ada Enigma gitu. Disini sudah ada Observer Ward. Untuk melakukan double pull. Eh double pull apa? Double block. Untuk small creep camp dan juga big creep camp. Dan disini terliat. Martel The Prime namun sepertinya masih cukup. Cepat berjalan juga. Karena dia punya. Apa namanya. Dia boots terlebih dahulu gitu. Tapi ternyata gak. Gak banyak juga disini Ward yang dipasang oleh The Prime siapa. Dan oke. The Battle begins. Gue Davy Dota mengucapkan selamat menyaksikan. Kepada seluruh. Pemirsa. Pencinta Dota 2. Eh dan kalau ada problem. Bisa langsung. Mention Twitter gue. Di add Davy Dota gitu. Misalnya ada suara mati lagi atau gimana gitu. Biar gue tau. Dan bisa langsung segera dibenerin. Gue sambil nge-tag HP juga disini. Buka Twitter. Kalau buka Twitter. Ntar gue nge-lag. Fs drop. Eh tapi sebenarnya kita liat disini. MST sudah bersembunyi. Entah agresif try lain kah. Atau memang hanya mencoba mengincar first blood disini. Kita liat. Tidak terlihat ya. Sepertinya MST disini. Dan kita lihat sudah ada bubu juga. Bersiap-siap. Oke disini. MST keluar kita liat. Sudah ada. Cekl dan juga perfect. Arrow dari Mirana. Subi juga sudah ada. Sepertinya mudah sekali disini. Dan The Prime siapa. Dari MST berhasil meng-kill spaceman disini. Kita liat. Memang posisinya sangat bagus gitu. Kedua hero ini tidak terlihat. Dan bubu kita liat. Arrow mendapatkan erang cukup panjang untuk delasinya. Dan kita liat apakah disini offensive try lain. Kita liat Monang liat ah. Melawan Mercy. Untuk Monang sendiri. Ah sorry bukan untuk Monang. Sebenernya untuk Kling sendiri. Damagenya kita tahu di early game. Cukup kecil gitu. Hanya 46. Dia mengandalkan firing arrows. Maybe untuk melakukan. Apa? Melakukan creeping. Dan kita liat disini. MST dan bubu sudah mulai bersiap-siap lagi. Berada di hutan. Mungkin sekaligus. Mencoba nge-block. Maybe kita liat apakah ada ward. Ada di satu di Mirana. Atau mencoba melakukan di ward. Dan disini berhasil. Terlihat posisinya. Di ward yang cukup bagus. Oh sorry ternyata di mid lane. Navarri berhasil mengkill. Windranger walaupun sebelumnya. Windranger telah mengkill dirinya sendiri gitu. Kita liat dengan Windranger tadi. Dan juga. Apa gue gak melihat tadi. Kaget juga. Tiba-tiba. Gue liat sekarang di atas. Mercy cukup terharas ya. Tentu saya disini dengan. Saat celing sudah memiliki. Searing arrows disini gitu. Oke kita liat. Timon sepertinya. Mencoba untuk. Bermain agresif begini disini. Mencoba mengarah. NFR gitu. Dengan dia punya power shot. Kembali gitu. Dia. Mencoba terus mengarah. NFR. Oh dan kita liat. Untuk Ancient sendiri. Ini juga sudah di block ya. Cukup bagus. Ini sudah ada sentry dari. Teman XL. Kita tau. Tinker dan. Tiran Hunter itu memang. Tiran Hunter itu memang. Bisa gue bilang. Hobinya adalah staking Ancient. Gitu. Laki gue buka. Disini untuk last hitnya. Ternyata. Dipimpin oleh Tiran Hunter. Solo offline. Lalu disusul oleh Enigma. Sekarang. Enigma sudah menyusul. Sekarang. Wind Ranger baru 5. Disini. Cukup tertinggal. Sudah ada Sol Ring dari Enigma. Tentu akan menambah. Kecepatan yang hutan. Disini. Apalagi hutannya yang di block. Cuma 2 camp ini gitu ya. Dia masih bisa bermain aman. Di antara kedua camp ini. Kita lihat disini. Bubu. Akan melakukan apa? Tinker sudah mendapatkan Haze rune. Sedangkan. MST sudah bergerak ke atas. Sepertinya. Mencoba membantu Slings. Mungkin menggencar void. Di early game gitu. Sedangkan Bubu kayaknya. Ngeleach experience doang ya. Disini. Atau mencoba ngeleach centaur. Kayaknya disini. Tapi gak nyampe kah? Gak nyampe. Oke. Gue mendengar laser di mid lane. Mencoba mengharas Pimon. Kembali disini. NFR sudah memiliki botol. Gue gak tau disini. Iya. Sudah ada. Dan sepertinya tadi. Abis di botol crow. Masih di kurir. Sepertinya Rasta. Mencoba untuk mendelay experience. Dari pestle void. Dan melakukan pull creep. Disini. Sedangkan Bubu. Masih terus berjalan-jalan. Disini. Mencoba ada power shot. Dari Pimon. Buka. Namun tidak terlihat. Dan ternyata. Cukup cepat. Bisa gue bilang. Disini. Di menu 3. Sudah mendapatkan Arcane Boots. Karena dengan adanya satu assist. Tadi juga. Disini Martell. Cukup baik. Progressnya. Sedangkan Bubu masih terus mengganggu posisi dari Enigma. Kita lihat disini. Yang dimainkan oleh Shephyr. Void. Mulai juga disini. Bingung. Creepnya sudah di pull. Jadi dia mencoba untuk. Melakukan leech experience. Disini. Dan disini posisi nya menjadi 2 lane. Kita lihat. Dimana Bubu bersama Martell. Sedangkan. Monang bersama MSG. Kita lihat Tinker disini. Dengan Haze rune. Oh disini. Kita lihat ada Arrow. Miss. Ternyata. Karena timing dari Maledic. Oh ternyata Maledic nya gak digunakan duluan tadi. Dan oke. Selamat dari kematian disini. Dan. Saver. Ya udah. Kembali lagi. Saver. Tinggal kembali lagi. Jungling. Dan Jungling. Sampai Tajir. Dan disini Monang. Alias Celing. Menurut gue memiliki Pushing Power yang cukup bagus. Disini. Dengan. Dia punya Strive. Karena. Searing Arrows nya itu. Damagenya juga tembus ke Tower gitu. Jadi. Bakal. Jika ditinggal di satu lane. Menurut gue. Seperti Draw Ranger. Bakal bisa cepat. Untuk ngabisin Tower. Dan oke. Disini. NFR. Kita lihat. Sudah ada stack dari. Ini ya. Dari MSG. Sebenernya dia ke atas. Juga ingin melakukan stack. Untuk NFR. Karena kita tahu. Untuk di posisi Dire. NFR. NFR. Tinker. Itu gak bisa. Stack. Ancient langsung. Dari Midlane. Bedanya kan. Kalau di Radiant. Dia bisa stack. Dari sini. Mengeluarkan itu. Mars of the Machine. Sambil stack. Sedangkan. Kalau disini. Untuk jalan ke. Ancient nya. Terlalu jauh. Dan oke. Setelah 3 kill tadi. Masih adem IM. Bisa gue bilang. IMZ. Kita lihat. 20 last hit. Masih kalah 7 last hit dari. Celings. Disini. Celings. Menuju. Ring. Of. Aquila. Disini. Lalu. Oh enggak. Sepertinya dia gak ke Aquila. Dia langsung. Setelah Raid Bane. Dia langsung. Mencoba. Menggunakan. Orchid Male Fallen. Sepertinya disini. Sudah mendapatkan. Soul Ring. Akhirnya di menit 5. Hmm. Mungkin agak. Ter delay. Bisa gue bilang. Experiencenya. Karena tadi. Sempat mati. Dan dia sepertinya. Akan menggunakan. Illusion Drone. Untuk melakukan stack. Dan oke. Kita lihat. Ada Spaceman. Mencoba bergerak ke sini. Sedangkan. Sepertinya. Ward nya udah abis ya. Disini. Dan Bubu mencoba. Melakukan stack Ancient. Di sisi. Radiant. Eh sorry. Di sisi Dire. Last hit disini. Void gak terlalu bagus. Masih di 17. Kita lihat. Cukup kesusahan. Sepertinya. Melawan sling. Hero Ring. Dengan damage yang super banyak. Kita lihat. Oke. Di atas. Sepertinya. Akan terjadi perebutan disini. Pimon dengan Heisroon. Mencoba mengejar Navari disini. Masih ada 5 detik. 4 detik untuk power shot. Kita lihat. NFR. Oke. Masih ada disini. Shackle. Kita lihat. Namun NFR sangat terharas. Dengan adanya Mark of the Machine. Oh sorry. Tapi ternyata di bawah. Martell berhasil di kill. Oleh Weaver disini. Dengan bantuan paralysing charge juga. Dan juga bantuan dari Malediction. Dimana Malediction menurut saya lah. Memang counter untuk hero-hero tanky gitu. Dan oke. Ternyata. Hmm. Di mid lane. Tidak mendapatkan Pimon. Namun. Di bawah. Mereka malah kehilangan. Martell gitu. Kita lihat. Bubu pun. Untuk experience. Pasal level 3. Dia benar-benar fokus. Mencoba fokus. Untuk melakukan stack. Memberikan experience nya. Untuk. Si Martell. Di posisi dari Hunter. Dan sepertinya. Kita lihat disini. Tinker. Oh enggak. Tadi balik doang. Dan diisi sementara. Waktu. Shadow Summon. Kembali di top lane. Slings. Masih merajai dengan last hit. Disini sudah ada. Oblivion. 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 Staff 1. Dan oke. Sepertinya disini. NFR. Ingin menjadi petani. Terlebih dahulu disini. Mencoba bertani tabungan masa depan. Kita lihat. Sudah ada 3 stack. Disini ada. Rumble Hide. Thunder Hide. Ancient Black Dragon. Dan juga ada. Granite Golem. Dan disini kita lihat. Bubu. Yang dari tadi kita lihat. Ketinggalan experience nya. Mencoba diberikan space. Di mid lane. Untuk mendapatkan. Level terlebih dahulu. Tapi kita lihat disini. Windranger sudah level. 8. Cukup berbahaya. Sepertinya juga. Bubu terlalu dekat. Dan terkena power shot. Lalu disusul juga oleh. Shackle dan Wintra dulu. Sedangkan kita lihat. Martell kembali. Masih mencoba diharus oleh. IMZ disini. Untuk progress item. Kita lihat. IMZ. Menuju End of Midas. Sepertinya. Kita lihat. Windranger sudah ada. Sudah ada. Glowf of Face. Dan 1400 gold. Oh sorry. Di mid lane. Seperti yang gue bilang. Disini. Bubu ternyata berhasil di kill. Oleh Windranger. Dan progress nya. Disini dengan power shot. Lalu dilanjutkan dengan Windrun. Untuk mengejar. Dan sepertinya ada bantuan dari Enigma juga tadi. Dan. Enigma sudah hampir menyelesaikan mekanisme. Sekitar 800 gold lagi. Di atas. Kita lihat Mercy disini. Ada panas juga dari Mirana. Seharusnya berhasil di kill dengan muda disini. Dan ternyata Shadow Summon dengan. Strum nya disini. Berhasil mengkill. Rotasi dari Bubu. Setelah mati dia melihat di atas. Sudah ada MSG dan posisi. Sessus Void. Mungkin disini yang terlalu maju. Oke. Ternyata Monang menyelesaikan. Disini power trace lebih dahulu. Mungkin untuk menambah mana. Dan juga menambah tankiness juga disini. Mungkin untuk menambah mana. Martell menuju. Ancient stack. Radean top tower disini terangkan. Kita lihat disini Rasta. Kita coba menghabiskan cryptnya. Masih level 5. Sedikit lagi mungkin. Jika sudah ada Master Penward. Bersama Celenks. Kita coba menghancurkan lantai atas. Eh lantai atas. Tower atas maksud gue. Sudah ada fortifikasi. Karena kita lihat di mid lane. Kita lihat diharas oleh para Illusion disini. Dan kita lihat IMZ. Menit 9 minus mungkin gak terlalu cepat. Tapi kita lihat disini. Apakah pilihan Midas dari Hamzid adalah pilihan yang tepat? Menurut gw masih bisa sih, karena di sini mungkin Tinker untuk online masih cukup lama. Mungkin dia akan mencoba Pak Jadi-jadi di sini. Kita lihat untuk Tinker, akhirnya sebelum menit 10 sudah ada Boots of Travel di sini, NFR. Progres yang cukup bagus. Tower di bawah Dyer ada di atas. . . . . . Ibu ini berhasil mempikir Monang Mungkin dengan 2 ultimate, tapi ini sudah terlalu harga Karena mungkin beberapa menit ke depan belum ada war-war yang besar Dan disini kita lihat, Wish Doctor akhirnya berhasil mendapatkan Arcane Boost Topi ke bawah, kita lihat di bawah ada Black Hole Berhasil mendapatkan Di sini Martell di kill oleh Weaver One man Black Hole yang menurut saya, untuk di early game seperti ini Membuka skill-skill seperti itu masih oke Tendaja di tunggu Rami Rami kekuat Dari kode Tendaja di tinggal Tendaja di tinggal Tendaja di tinggal Tendaja di gigita Lampu-lampu Terus mengkul Tendaja di tinggal Tendaja di tinggal Memang selama ini, walaupun 2 hero sekarang masih bisa disengage. Enigma juga sekarang sudah memiliki mekanism. Dan jualan kita tahu sudah kehilangan martel terlebih dahulu. Oke, dan langsung saya mencoba push di bawah-bawah. Mas Urban Wars dikeluarkan, namun ada fortification. Sepertinya ada upaya defensif di sini. Setelahnya, sudah ada IMZ di sini. Kembali ke lane, namun kita lihat maannya suguh berbahaya. Dia nggak bisa melakukan timelapse juga di sini. R pun None Di sini kita lihat Oke ada Tinker juga di sini Herecats Tidak mengenai hero kembali lagi Hanya stuck di krik Dan sepertinya akan berhasil di hansurkan Di sini agak sulit untuk dinayai Karena ada Tinker juga Dan oke ternyata Eh di sini MS juga berhasil Di sini mengikat smashman Dan s dönem smashman Mati ada Hex juga di sini Langsung saja Tinker berhasil mengkill R ettlack terakhir Dan di atas kita lihat Oh enggak ternyataộng Dan Tinker sudah mendapatkan Blink roll Hanya berjarak 2 Menitri boost stop meng半ian Tidak mengesankan dia! saya bilang critnya yang tepat jadi timing yang sangat bagus dari Mercy untuk ke belakang crit dan kita lihat sepertinya akan ada upaya push kembali disini namun Tinker udah balik lagi mencoba menge-stack Ancient sepertinya namun Ancientnya ternyata satu hit lagi udah mati tapi dia gak itu dia gak nge-stack ternyata AMZ kita lihat progressnya menuju Linken Spear disini untuk menghindari Hex untuk Hex, Panah, Shackle Void akhirnya memiliki Mass of Madness disini ini tentu akan meningkatkan kecepatan farmingnya dan juga meningkatkan daya serangnya saat cronosur aduh kok leher gue sakit ya nih curhat curhat dikit Monang 400, oh iya iya sorry 500an gue lagi menuju Orchidnol of Wallace dan menurut gue oke di midline kita lihat sungguh rame disini The Prime disini ada Sefer, kita coba kita lihat, masih ada sekel yang terkena, kita lihat ada drop damage mengenai disini ada bubu kita lihat, namun belum ada yang berhasil dikul disini Safer juga berhasil lolos, masih ada mekanisme kita lihat ada Revage disini apakah mengenai ternyata mengenai Pemon disini dan juga Mercy berhasil dikul dan Navarri langsung datang disini melakukan Hit Seeking Missile berhasil mengkul Smashman tapi gue agak ragu kita lihat Void dikulnya diatas ya bener ya tadi sekarang gue gak lihat Void di midline dan Void ternyata dikul diatas Revage tadi mengenai 2 hero sepertinya ada Wind Doctor dan juga ada Wind Ranger dan kita lihat disini tower midline sepertinya akan dengan mudah dan diatas juga kita lihat seling walaupun tadi belum ada Orchidnal Volans masih berhasil melakukan solo kill dan Strafe juga masih level 1 dan mendapatkan 2 tower di saat yang bersamaan bersama 2 core hero menurut gue itu eh 3 core, eh 2 core dan 1 support menurut gue itu trade off yang sangat baik untuk The Prime siapa dan kita lihat disini MST mencoba membuka ruang membuka map disini oh semuanya terbuka sepertinya oleh Enigma yang ada di lane bawah sedangkan kita lihat ada Hunter juga sudah memiliki Link Dagger di midline 14 ini adalah progress yang sangat-sangat terus bisa gue bilang untuk tim siapa ya disini di Prime siapa sedang ada Orchidnal Volans dari Clings tentu akan lebih banyak solo kill maybe disini yang kita lihat dari Monang disini oke, gue lihat dulu untuk experience dimana tadinya NXL berhasil unggul sekitar di atas 2.000 sekarang sudah hampir 1.000 untuk unggulan The Prime siapa sedangkan untuk Gold karena tower juga lebih banyak diambil oleh The Prime siapa jadi berada di atas 4.000 disini walaupun tadi baru turur lagi namun disini sebenarnya tim NXL masih bisa cukup keep up dengan adanya Hand of Midas di AMZ ini kita lihat AMZ masih butuh Ultimate Orc masih butuh Recep masih cukup perjalanan menuju ini spektator siapa nih Achan iya dan tentunya masih cukup lama perjalanan perjalanan menuju Likon Spear sudah melakukan Shadow Walk level 4 kita lihat cepat sekali ya berbahaya sekali menurut gue disini AMZ AMZ apakah anda sempat kembali oke ada dari depan kita lihat saya langsung udah langsung di Orchid Malapol berhasil Tsukuchi terlebih dahulu oh my god mungkin tadi apa ya istilahnya saat dia mencet Tsukuchi gitu sebelum dia ngilang dia masih berhasil untuk ngorchit tapi jadinya dia gak terbuka dan kita lihat disini udah ada MST udah ada Martel mencoba Smoke Gang disini namun tidak ada Hero juga dari NXL karena tadi AMZ lebih memilih untuk melakukan Farming di Midlane oke di Midlane gue mendengar ada Task Kit mengenai Bubu namun Bubu posisinya juga masih aman disini dengan Faceboot kita lihat siapa yang akan membuat mekanisme disini sepertinya TN Hunter yang udah ada Ring of Ragen disini karena dia juga mendapatkan Blink Rager dengan cepat sedangkan NFR kita lihat masih bermain dengan dirinya sendiri seperti ini melakukan panen dari hutan dan oke di bawah kita melihat ada pergerakan Smoke 4 orang disini berbahaya sekali sepertinya Martel seharusnya terlihat disini oke langsung saja terkena juga stun disini Martel langsung saja di Ultimate Drone namun disini tidak ada section timing dari Bubu mengeluarkan Shadow Dance yang sangat bagus Shadow Dance? sejak kapan nama Ultimate nya Mirana Shadow Dance? oke di atas juga Face the Void merhasil meng-solo kill Kling dengan Corona Swirnya kita lihat gitu Slings memang untuk Buy One kurang tebel gitu ya menurut gua jadi setuanya jalan itu memang di Corona Fear ini kita lihat bukan Shadow Dance lah nama Ultimate nya mengenai Shadow so tau banget gue Shadow Dance Ultimate nya Slark ya tadi timing nya sangat bagus gitu walaupun tadi si Martel udah sempat tipi tapi berhasil di cancel ada casket dan juga Malevice sepertinya tadi dan oke NPR kembali, oh terkena stun disini apakah berbahaya kita lihat apakah ada follow up panah yang sangat bau dari Bubu kita lihat mengenai Pemon Pemon di Laser kita lihat apakah ada serangan susuan masih sempat kabur disini namun Starfall dari Bubu masih bisa meng-kill-killin Ranger disini kita lihat AMZ apakah mencoba berhasilkah disini berhasil terhadap AMZ dan masih ada timelapse kita lihat permainannya sangat baik dari AMZ mendapatkan killing spree dari Tinker dan langsung saja void ngacir dan langsung saja void ngacir dan langsung saja void dan oke TIEP masih belum bisa berhasil menghancurkan tower selain tower di mid lane dimana gue juga gak tau siapa yang ngancurin tower di mid lane ternyata siapa? gak tau gue terlalu banget sepertinya tadi menurut kayak Enigma menuju Black King Bark disini gak menuju gak menuju Blink Dagger karena menurut gue setelan yang bagus disini Black King Bark kita tau Tinker memiliki magical damage yang sangat-sangat besar dan menurut gue disini salah satu yang perlu kita highlight adalah permain dari Bubu ya menurut gue dia bener-bener sabar gitu stay in the trees Dotto arrow nya juga ada yang tadi mengenai dan kali ini sana abah sayang banget dan langsung di cancel oleh NFR karena gak kena ternyata jadi menurut gue permainan di bawah yang paling bagus saat dia berada disini dia berhasil shot ke Windranger oh disini rasa seharusnya berhasil di kill ini dengan mudah oleh AMZ AMZ dominating kita lihat sedangkan Martel lebih milih untuk menyelamatkan dirinya disini ya dan tadi juga Bubu dengan starfall nya kan di bawah berhasil mengkill jadi menurut gue permainan yang sangat bagus walaupun dia berhasil oh my god waterlip from Bubu kembali disini oh namun disini oke masih berhasil selamat ada sentry disini berbahaya Bubu ada arrow mengenai Spaceman disini oh malah berhasil disini Bubu kembali permainan yang sangat bagus Bubu masih selamat oh my god oh my god Bubu RMD Muhammad Damar what a play dan disini juga backup dari temen-temennya yang cukup bagus kita lihat Monang bisa berhasil meng... apa namanya meng... Orchid tadi dari berhasil di kill dengan starfall dan juga tadi ada Martel langsung datang membantu what a play tapi disini AMZ kita lihat AMZ mulai mengicar-incar hero kita lihat sudah ada Linkensphere ternyata super cepat oh terkena Rewez bahaya sekali kita lihat masih dalam kondisi silent apakah timeless berhasil timeless dan masih ada mekanisme namun disini NFR juga ada NFR langsung stay in the tree kita lihat Pemon berhasil merahsia hutan dan juga ada... kita lihat ada area of effect yang sangat besar disini tapi ternyata NFR pasti sempat meng-kill disini Witch Doctor walaupun Witch Doctor meng-kill sinker disini namun NFR juga ternyata double kill berhasil meng-kill Windranger gitu walaupun dia telah mati dan tadi sepertinya maledict dari Witch Doctor yang berhasil meng-kill dan kita lihat 3 yang untuk 1 train of yang sangat bagus apalagi disini juga kita lihat Weaver mati gitu Weaver mati sama siapa sih? sama Terranter Ternyata Ternyata tentu progres mekanismnya akan lebih cepat kita lihat ada arrow dari bubung dan gimana mungkin hanya untuk scouting dan sepertinya langsung menuju ke tower bawah kembali disini ada Master Verward sudah ready kamu kayaknya gak bakal digunakan dan lebih memilih mego untuk ke midlaner untuk merotakan dan oke tadi walaupun NFR gitu NFR walaupun mati dia berhasil mendapatkan double kill namun itulah tinker gitu kita lihat dia menuju belasan terlebih lahulu sepertinya bakal lebih active split boost dan war disini dari NFR karena dengan adanya bloodstone berarti dia memilih jalan untuk lebih banyak mana regen gitu mungkin jika dia lebih mengincar damage gitu dia bakal membuat ether abet atau dragon terlebih dahulu gitu dan salah satu yang cukup bagus dari bloodstone adalah mengurangi waktu respawnnya itu juga gitu apalagi tinker kan sering melakukan solo kill gitu tentu blaststone charge nya akan bertambah cukup banyak dan sepertinya apakah mengincar rosan disini ada master penward juga jadi cukup bagus disini dan juga gak ada detection kita lihat di bawah ada double damage apakah ada gem mau terus kai? enggak ya sih gua kayak terbayang-bayang ngelihat ada yang beli gem oh ternyata windranger ya memegang gem untuk sling disini dan juga untuk ultimate mirana sedangkan bubu kita lihat disini bubu mencoba membuka map tapi ternyata disini rosan has fallen kita lihat dan sepertinya ketahuan disini ada game karena ward yang dipasang bubu langsung saya didi ward dan dengan rosan tadi kita lihat ya mortality langsung berada di sisi celing sedangkan nfr berhasil menyelesaikan bloodstone sekarang di bawah boost ayo kita lihat disini bubu kita lihat berhasil kan mengkill amz disini oh masih ada shadow tekas dan juga disini amz gak ada vision karena sang pemegang itu tadi sang pemegang rune alah rune gem pimon gak ada bersama dia yang kemalah disini bubu cukup berbahaya permainannya disini udah ada glove of haste seperti akan menuju Mjolnir disini eh milestone maksudnya gitu emang ngetrend banget kan yang bisa gue bilang gitu hero-hero yang aslinya kayaknya dijadiin support gimana untuk late game nantinya malah bakal jadi bisa ada kayak quad core gitu ada 4 core mungkin yang paling ngetrend lah mirana dan red king bisa gue bilang gitu dan oke disini terlihat ada odd sword namun gak berani untuk di war sendiri cukup bagus kuliah dari mft disini dan sepertinya cukup adem ayam gue ingin membacakan dulu gold earn kita lihat di the prime siapa hampir hampir 7500 disini sedangkan untuk experience sebenarnya ini juga di the prime siapa 4000 untuk item progress kita lihat mz masih dengan end of my death dan linkonsphere kita lihat untuk gold masih 900 belum tau bakal kemana mungkin isolator atau mungkin bkb gue gak tau saver kita lihat bkb juga masih cukup jauh karena eh belum mati ya dia tapi dia gak bisa farming dengan sempurna juga gitu dia harus berada di teamfight lebih lama lagi lebih sering lagi sedangkan kita lihat weird ranger udah ada gem udah ada hmm rock of the magic gak tau mau bikin apa orchid sepertinya sudah ada 4 star juga ada rune haze juga kita lihat untuk witch doctor baru ada arcane bersedangkan peterskoid menuju mailsom sepertinya disini dan oke di bawah kita lihat langsung saya melakukan food disini sudah ada master penuhar kembali sudah ada monang kembali dengan strafenya namun strafenya kita lihat belum dikeluarkan sepertinya masih mencari aman gak perlu buru-buru dan berhasil didapatkan saya dengan mudah disini oleh sling sedang kita lihat di atas nfr langsung mencoba untuk mendefeng di atas kita lihat oke berhasil disini nfr dan terkena botol eh terkena botol terkena pohon juga langsung ada ultimatary witch doctor namun terkena revest juga disini gagal dan masih ada mechars yang sangat bagus nfr masih hidup kita lihat disini oh gila disini bagus banget disini dan malah Mary seperti yang akan mati oh my god dan disini kita lihat specimen menurut saya dikejar tadi juga weaver berhasil mati oleh the dire dan kita lihat msc double kill what the play what the play what the timing ada mekanisme bisa gue bilang disini permainan yang bener-bener bagus dari siapa kita lihat tadi posisi nfr yang masih sendiri gitu tiba-tiba eh dia sudah terkena chronosphere dia sudah terkena death ward namun disini kita lihat timing yang sangat bagus tipik dari martel dan juga kita lihat ada mekanisme yang timing juga yang bagus gitu gerita tiba-tiba nih hh nfl yang berbahaya kita lihat nfl sudah 13 blast stone charge 48 regen mana tadi kita coba lihat dan langsung tipik ke bawah lagi mumpung masih pada mati seperti yang ada timon namun kita lihat dengan blink dagger gitu tentu akan berbahaya juga disini Tinker juga bisa langsung mundur ke belakang Tadi menurut gua agak terburu-buru Mungkin penempatan Dead War tuh karena Ada TV juga yang datang gitu Mungkin lebih baik juga dia menggunakan Meledic dulu Tadi gua gak melihat sih Meledicnya apakah digunakan apa enggak Karena semua terjadi begitu cepat Dan oke, gua mendengar ada shekel yang mengenai seseorang Mertinya hanya mengenai Nafari Gak mengenai belakangnya Batang-batangannya belakangnya gitu Kita lihat Nafari sudah memiliki Dagon Dan sebelah sudah bisa beli Dagon resep untuk resep kedua nya disini Mencoba pengarsan power shot disini Kita lihat ada master pun yang sudah off cooldown Langsung saja kita dibuka lagi disini Monang Apakah mencoba menggunakan strep Kita lihat ada look yang dibuatnya mengenai creep Masih ada mekanisme juga dari Marcel kita lihat Kita lihat juga Nafari disini bisa nge-spam skillnya Mencoba pengarsan Mencoba pengarsan Mencoba pengarsan Mencoba pengarsan Mencoba pengarsan Walaupun berbeda barak disini Oke ada shekel mengenai dua hero Dan langsung aja wish doctor Ini baru time yang tepat Namun masih ada Aegis disini NFR kita lihat Oh ternyata Mercy lebih memilih mundur Kita lihat Dan langsung aja disetrum oleh MSD disini Kita lihat Poids Kembali ada double shekel Yang disini bubuh Ternyata berhasil menjadi enikmah juga Kita lihat bubuh Dan malahan Jadi kehilangan dua support Satu core Oke disini kita lihat NFR mencoba Solo kill Namun Cukup Ini Maybe work if Walaupun kena tower di depan muka gitu Dan berhasil menatakan satu lane Satu barak Kita lihat ada Reface menuju Ambient Ambient juga terkena Orchid malah falling Dan langsung berhasil di kill It's a steam wipe baby It's a steam wipe Kita lihat Monang Masih ada stream sebentar lagi Dan sepertinya akan cepat Kita lihat Sepertinya tadi NFR Gak perlu buyback Dengan Blakstone Shardsnya yang banyak Dia bisa langsung respawn Dan sepertinya ini Berbiasakan untuk NSL Dan langsung saya gg Di sini pion mengetik gg Memang Cukup berat Dengan line-up yang Bisa gua bilang Dari The Prime siapa ini Dengan tinkernya Gak tertahankan Dan permainan yang Bisa gua bilang Salah satu main off the match Mungkin bubuh ya Dengan Misu gua bilang Ada Dia berhasil selamat Dengan berbagai macam Arrow nya Starfall Yang menurut gua Bisa gua bilang Salah satu main off the match Di sini adalah bubuh gitu Yang mungkin Dulu legendaris Dengan waktu Qualifier ini ya Qualifier TI4 Dengan nama legendarisnya Tid Bintang berdarah Itu ya Dan oke Di sini Good game From The Prime siapa NXL harus turun ke lower bracket Dan Di sini Hmm Siapa yang bakal menjadi lawan Ehm Sepertinya NXL akan melawan Everflight Empires Di lower bracket Sedangkan Untuk The Prime siapa Ehm Akan bertemu gak jelas Disitu bakal-bakal Ada reuni sepertinya Dari bubuh NFR Dan juga koala gitu Dan oke di sini Terimakasih untuk para Viewer gitu Gua sudah kembali diberi Kepercayaan untuk gua cast Dan semoga puas Dengan casting kali ini Lebih baik dari sebelumnya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Kritik dan saran Langsung aja mention ke twitter gua Walaupun disitu gua nge-tweet Pake bahasa Inggris Itu cuma buat pencitraan Lu bisa mention gua Pake bahasa Indonesia Dan gua juga bakal bales Pake bahasa Indonesia Dan oke semoga bisa Bertemu di cast selanjutnya What a good game And see you Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh